Hai ilmu pengetahuan ini yang dilecehkan angkat tangan harakallah hukamah harakahu mazakahullah hukamah mazakahu Ya Allah robek-robek itu orang yang membakar orang merobek kitab saya itu ya Allah bakar orang yang membakar kitab sebagaimana dia itu membakar kita pun Hai malas ini kebun surga ini amalan yang kelihatannya sepilih dedek shalat-shalat wudhu dua kata Masya Allah di saat Rasulullah SAW dan diajak refreshing diajak saya pusing-pusing oleh malaikat menuju ke surga ternyata Oh ya suara sendal terompah daripada Hai terompah daripada Bilal didengar Rasulullah SAW Hai habis-habis nanya ya Bilal bimasa baktani dengan apa engkau bisa kau mendeluhi saya dah ada ya Rasulullah yang istimewa cuma saya setelah setelah selesai wudhu Hai setelah selesai wudhu Hai saya shalat dua rekaan Hai nah perbuatan Bilal ini dijadikan oleh ulama boleh mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW sekalipun itu berbentuk ibadah Hai ya nantilah khusus kita bahas sederik waktu sesotting tentang masalah gimana hukum tiga hari Hai tujuh hari sembilan hari 40 hari 100 hari Hai untuk mengimbangi pendapat-pendapat yang mengatakan tidak boleh ya nanti kita bahas pendapat ulama yang memboleh membolehkan mereka tidak membolehkan kita ya nggak apa-apa biarin aja anda membolehkan kita Hai yang penting kita yang melakukannya tahu dasar kita dalil kita melakukan Hai dia mengatakan orang yang melakukannya itu bedanya Oh yang melakukannya itu adalah masuk neraka ya nantilah neraka itu nanti setelah kita tinggal ketahuan gitu Hai bukan sekarang kan mereka-mereka beliau beliau itu bukan panitia Hai hehehe bukan panitia surga neraka Hai saya lebih lebih cenderung modelnya begitu aja deh saya enggak mau nyerang mereka enggak udah bosen saya denger-denger orang nyerang saling serang-serang itu enggak biarin aja silahkan hujat kita itu mengatakan haram mengatakan tidak boleh enggak apa-apa Hai tapi kita punya dasar dan dalil melakukannya dan mengatakan boleh mengikuti pendapat boleh udah nawa Pak Hai toh juga kalau kita misalnya bu debat terus dia kalah terus nanti dia Hai setelah kalah ngikuti kita dah sama aja Hai saya jadi ya kalau misalnya bertahan atau menyampaikan dalil-dalil bukan berarti dia supaya ikut kita ndak harus gitu ndak paling tidak ada wawasannya Oh ternyata ya ada alasan yang boleh kan paling tidak begitu aja kalau dia tetap berpegang kepada pendapatnya mengadakan tidak boleh Oke nggak salah karena selama ini ya jadi saya lihat orang debat-debat debat-debat ndak ada hasilnya apa hasilnya itu Hai kecuali misalnya informasi saya dengar kalau di Inggris kalau kalah debat harus ikut di Indonesia ndak tepat Wahabi gandanya itu sama apa halusuna walijamaah katanya ini Wahabi sendiri mengadakan dirinya ahlu sunnah walijamaah Hai kita kadang-kadang bingung yang ahlu sunnah walijamaah itu yang mana yang Wahabi sendiri itu mengatakan itu kita lah yang paling ahlu sunnah walijamaah kalau enggak ahlu sunnah neraka masalahnya Oh kita yang paling sunnah lah ini terus ya orang NUNW mengatakan dirinya ahlu sunnah walijamaah ya ini problem ya terus yang mana yang enggak ahlu sunnah walijamaah yang enggak ada bingung kadang-kadang versi NUNW yang ahlu sunnah walijamaah yang tahlilan yang kunut subuh itu lah masa begitu ya Hai makanya saya dari kata mau diajak debat Oh enggak udah silahkan kalau anda hujat aja hujat aja lah lebih baik ya tadi itu apa yang menjadi pekerjaan kita kita lakukan dan tentunya kita sertai atau berdasarkan dalil-dalil yang ini terutama sekali kita santri Hai dan sebaiknya nanti juga jamaah nggak apa-apa kita jelaskan dalil-dalil itu juga kepada mereka supaya lebih meyakinkan Hai jangan hanya Oh ini boleh titik sementara mereka dakwah kepada jamaahnya dari Oh langsung hadisnya Al-Quran nya disampaikan lo kita inti sarinya aja yang kita sampaikan ini boleh ini udah ulama lah mohon-mohon dikanggu dikno gawik isi ulama tutu dunin Oh waduh yang dikhawatirkan nanti pas ketemu jamaah sama jamaah ini jamaah mereka itu dibekali dengan dalil-dalil gitu ya sudah dia beritahu dalilnya walaupun dalilnya itu berbahasa Indonesia enggak hafal ya bahasa Arabnya bahasa Indonesia aja nah sementara kita hanya sekedar inti sarinya aja pokoknya ya boleh titik gitu waduh repot itu besok nah makanya pas saat di apa di telpon dari seorang waduh Ustadz mereka itu ingin untuk apa menguasai adanya lah kalau mereka ingin menguasai memang kenapa saya bilang Hai dah bisa anda salahkan mereka ingin menguasai kalau mereka ingin menguasai ya bersainglah kita juga berusaha bagaimana caranya itu kita kuasai mereka kan begitu oh Ustadz itu di masjidnya tempat speaker saya bilang kalau mereka punya empat speaker sepuluh pasang speaker saya bilang nah begitulah cara kita itu supaya bersaingnya bersaing sehat oh mereka medianya Ustadz adanya itu oh punya YouTube banyak mereka punya YouTube banyak ya kita punya akun YouTube bila perlu semua jadi YouTuber gitu kan begitu cara yang sehat adanya ya jangan main bakar-bakaran gitu lebih baik bakar jagung aneh enak itu ketimbang bakal pondok santren lebih baik bakar jagung dan saya sampaikan kalau mereka punya speaker empat untuk mempengaruhi kita pasang speaker sepuluh di masjid kita untuk mempengaruhi mereka untuk mempengaruhi mereka perang argumentasi itu yang paling pas jangan pas kita kalah mereka punya media banyak Ustadz oh radio dia punya malah gak adanya setiap hari radio gitu masuk ke dalam rumah kita mati kan kalau mau gak denger yang gitu-gitu kok repot dan itu oh dananya mereka kenceng ya ya kumpulin lah dana juga kita itu untuk mengimbangi mereka oh mereka kadang-kadang suka bagi-bagi sembako juga cara-caranya Ustadz ya kalau mereka bagi sembako ya kita juga kalau mereka satu bungkus sembako satu paket kita 10 paket kita kasih kan gitu itu cara bersaing yang sehat itu ada dia jangan menyalahi orang untuk menguasai kita mempengaruhi kita kenapa karena kita juga sebenarnya berhak dan pantas boleh untuk mempengaruhi mereka ya tentunya jangan kita mau dipengaruhi saya sekali lagi adek lebih setuju itu bersaing dengan cara yang seperti itu bersaing ide bersaing dah berdaril adu argumentasi adu ide eh pastabikul khairot mantap itu mereka bagi-bagi berdiri sembako bagi-bagi duit nah kita berdiri kalau punya ya kumpulkan orang-orang kita itu kita musyawarna oh ini mereka bagi-bagi duit berburu sodako nah bagus pastabikul khairot nah kita kumpulkan teman-teman kita itu bagaimana caranya supaya jangan terpengaruhi teman-teman kita bagi-bagi duit juga begitu itu mereka terpengaruhi duit usaha kita pengaruhi juga dengan duit kan begitu oh ternyata kita anda punya duit ya makanya jangan salah karena kalian-kalian kita-kitanya yang pelit kan begitu jadinya mereka punya dana dari luar ustad nah cari dana juga itu di tempat yang orang-orang kaya itu banyak itu yang punya duit itu punya gerakan-gerakan apalah gitu untuk menyaingi mereka gitu caranya bersaing yang sehat itu adik-adik ya ini kan calon-calon tokoh ini maksudnya itu ini insyaallah adik-adik itu semua calon-calon pimpinan pada pesantren calon-calon ulama calon-calon tuang guru calon-calon kia calon-calon kiai ya menjadi kiai bersaingnya sehat lah gitu sama-sama kiai jangan ulama bakar kitabnya orang kitab ihya itu adalah kitab yang sangat digemari informasinya itu dulu ada di awal-awalnya itu dibaca kitab ihya itu adalah bagikan orang baca Al-Quran karena isinya dianggap menarik dianggap menarik oh dibaca terus ada ulama punya karya punya susunan enggak dibaca-baca akhirnya apa yang dikerjakan oleh ulama nya nah ini bahaya jelas yang terjadi cemburu soh hasad karya ulama mengatakan memang yang namanya hasad itu bukan hanya berada pada orang awam hasad itu bisa juga ada sama ulama-ulama juga bisa terjadi orang-orang orang-orang alim kitab yang dibaca begitu luar biasa oleh orang kitab mereka yang disusun enggak ada orang baca artinya kurang peminatnya kurang orang yang baca akhirnya cemburu sosial apa pekerjaannya bakar kitab orang dibakar kitab ulama kan enggak sehat ini persaingan kalau begini itu laporlah muridnya Imam Ghazali kepada beliau kitab anda dibakar oleh ini ini oh gitu Imam Ghazali enggak bales untuk bakar kitab padahal sebenarnya kan bisa aja ya beliau enggak bales dengan itu tapi angkat tangan ini bukan permasalahan pribadi tapi ini masalah karya ide ilmu pengetahuan ini yang dilecehkan angkat tangan harakallah hukamah harakahu mazakahullah hukamah mazakahu ya Allah robek-robek itu orang yang membakar orang yang merobek kitab saya itu ya Allah bakar orang yang membakar kitab sebagaimana dia itu membakar kitab Allah ini orang dizalimi adik doanya orang yang dizalimi oh lah hijabah bain Allah hijabnya tidak ada antara dia dan Allah subhanahu wa ta'ala walau kana kafiran sekalipun orang yang itu kafir kalau dizalimi doa cepat itu doanya digabul digabulkan ini yang berdoa ulama imam yang berdoa adalah waliyun min awliya ilah ya cepatlah digabulkan dan dibolehkan pada saat itu berdoa la yuhibbullah wal jawra bisu'i minal qawli illa manzulim Allah itu tidak ada senang ucapan upan jelek yang diucapkan secara terang beneran ilamun zulim kecuali dari orang yang dizali dizalimi setelah imam qawzali doa apa yang terjadi pada suatu malam orang itu dimimpikan ketemu dengan rasulullah sallallam dan sahabat-sahabatnya sepintas ketemu itu luar biasa ya tapi apa yang dikadang rasulullah rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya pukul orang itu kata rasulullah kepada sahabatnya dipukullah orang itu oleh sahabat yang diperintahkan oleh rasulullah sallallam besoknya orang yang dipukul padahal dalam mimpi itu dipukul sakit dan sakitnya itu membawanya kepada kema kematian ini termasuk namanya persaingan yang tidak sehat persaingan yang tidak sehat terima kasih terima kasih kebun kebun syurgan terima kasih terima kasih terima kasih